Nah, begini lihat teman-teman, ini yang di atas ini di upload dengan menggunakan trik tertentu, sedangkan yang di bawah ini polosan, padahal sama-sama dikasih judul keyword, tapi ada yang beda, yang atas lebih rame, padahal baru beberapa jam. Terima kasih telah menonton! Kita cari buca grantik, nah ini dia, oke, sekarang kita ketik, biasa masuk ke youtube.com, masuk ke youtube, kemudian sekarang kita masuk ke youtube studio-nya ya, ini tampilan pakai PC, saya juga ada bikin tutorial yang pakai hape pun bisa, yang penting nanti kalian lihat, oke, kita tunggu sebentar, Ini channel baru, pastinya ya, memang channelnya udah lama, cuman baru dianggap lagi itu belum ada sebulan ini, gitu, dulu kan gak ngerti yang minor grantik, gitu, jadi setelah dikasih tau sama om imam januar, teman-teman disarankan ikut kelasnya offline, gitu. Lihat nih yang atas, yang atas itu baru beberapa jam udah 456 yang nonton, yang bawah itu, dia walaupun kelihatan sama, tapi yang bawah itu yang nonton cuma sedikit. Nah, mungkin yang atas ini, truk tayo oleng ini udah lebih banyak yang nonton, nanti teman-teman bisa lihat ya, gitu kan. Nah, ini ada pakai trik, trik tertentu, sehingga membuat, nah ini like-nya juga udah lumayan ya, udah ada masukkan like ya. Kemudian dibandingkan yang bawah nih, yang bawah ini, walaupun time-nya menar, juga kok yang nonton dikit, gitu kan. Padahal udah dari kemarin, yang atas itu beberapa jam udah mulai naik, gitu, biasanya itu sehari bisa nyampe 1000 viewer lah, kalau bisa modelnya seperti itu. Intinya gampang banget, nah ini sama file-nya, teman-teman cek, cek ya. Kalau keluar dari Kineamaster, biasanya KM, dari kita hanya 7240, padahal kita nggak perlu seperti itu. Ini saya pindahin dulu ke harddisk ya, supaya bisa dapang upload-nya, karena itu tadi dari USB, saya pake ATG, saya pindahin dulu ke komputer, walaupun dari komputer juga bisa, artinya, untuk upload-nya, cuman, demi keamanan data lah. Okey, ini saya paste dulu. nah, itu yang atas ini ya, kita cek ya disini, itu sangat berpengaruh ya antara penamaan yang paylasi, jadi nama paylasi ini kita rename, kita namain ulang pakai keyword keyword itu kata kunci yang mau kita aja, kita tembak jadi kata kuncinya mungkin kalau ini ya tayo gitu kan tayo untuk oleng apa kabur-bubah bentuk ini kita ketik ya udah tepat belum ya kayaknya ya gini lah kira-kira lucu, panik kali ini beberapa keyword yang saya riset juga gitu kan, kalau untuk anak-anak aduk, cara risetnya ada kayaknya di video yang lain, cuma teman-teman cari aja di channel ini saya kasih tutorial juga tentang cara main organik gitu kan oke, ini juga kita ganti juga namanya nama thumbnail-nya supaya menambahkan keyword di si file-nya itu karena file kita yang akan di-upload itu kalau kita view source atau lihat ininya dan sumbernya itu menggantung ada keyword itu seperti kita main di blog karena si aslinya blogger oke ya sekarang kita upload aja kita cari kita cari mana ya tadi ya disini oh itu buat Paterna nanti yang lain tentang membuat musik channel musik no cook nanti simak ya nah ini oke kita upload ya oke nah pada saat disini ya deskripsi ini gimana yang isinya gitu kan teman-teman juga nah ini thumbnail kita upload yang tadi ya thumbnail-nya ya nah oke nah kita update yang tadi sekarang deskripsinya gimana sih kita ngisinya bang yang gak usah capek-capek yang udah pasti bikin nambah rame nah caranya kita masuk lagi aja ke youtube ya kemudian kita ketik ya ketik itu kita keyword kita ya misalkan keyword yang mau kita hajar kemudian kita contek apa contek judul kemudian kata kunci deskripsi dari kompetitor kita nah ini kita udah nemu ya mungkin ada Martina Marsha gitu kan dan di bawahnya itu ada siapa gitu kan kita bisa contek ininya banyak juga nih yang main kayak gini itu kata-kata sehari itu bisa dapat seribu Qan lah kayak gini itu mantap nah ini kain resipati yang paling jago nah nah ini kita contek nah ini ada keyword yang dibikin jadi tag keyword yang dibikin jadi tag itu kita bisa contek ini menggunakan addon keyword explorer kita bisa pakai di pc atau komputer ya ada tutorialnya sebelumnya coba dicari dulu yang gambarnya menyontek jam apa jam upload gitu saya kasih input disitu oke nah ini kita masuk ke salah satu video apa youtuber lain ya oke nah ini kita copy aja ini kita pakai jadi deskripsi dan ini kata-kata ini sudah diakui oleh alogaritma si apa si youtube bahwa kata-kata ini pantas buat ada di apa ada di page 1 ketika pencarian oke kita paste disini oke kemudian gimana lagi yang bawah nih misalkan kita mau coba copy tapi shotnya jangan diikutkan karena kita gak butuh kata-kata shot oke terus yang bawah yang bawah nih kita copy nih nah tapi yang ini nih cari yang kame ini jangan kalau yang masih sepi cari yang kame nah ini 13k oke ini bisa kita copy jadi kalau mau copy cari yang kame ya baru kita copy itu menel aja biasanya nah ini kita copy nah kita boleh lah kita copy sampai bawah copy aja kalau soalnya channel anaknya tuh gak dibaca juga sama anak-anak ininya deskripsinya jadi yang dibaca itu yang penting mesin yang membaca itu mesin youtubenya ya udah kempang oke ini thumbnailnya udah pilih sisanya ini biasa nah ini masukin doang tayo dan yang terakhir nanti teman-teman tagnya yang paling penting itu tagnya nah ditambahkan lebih banyak oke ini tagnya ya tagnya itu kita contek yang ini most use tag ini biasanya kalau kita copy kayak gini ya lihat nih kemudian kita pasir disini rusak dia jadi mesti diketik aja satu-satulah gak apa-apalah teman-teman ya ketik aja satu-satu kita sambil contek kalau di komputer ini cepat ganti-gantinya dipakai mencet altt kalau bisa pakai itu mungkin ini agak susah di log aja ini kalau bisa kita uploadnya menggunakan android agak susah ya agak susah ini kalau pakai android jadinya nah ini kita gini aja mobil di jam berbentuk inget-inget lah kita isi ya sampai kira-kira ini semuanya ikut karena ini keyword explorer ini add-onnya gratis dibandingkan teman-teman mungkin pakai pdk yang gak mau keluar modal banyak udah pakai ini aja gratis tinggal pasang di browser sangat membantu bahkan bisa buat mencontek jam upload dan lain sebagainya banyak yang bisa dicontek gratis mantap sekali nah ini kita terusin ya sampai semuanya ya ini tagnya oke terakhir bus berubah bentuk oh iya agak-agak batuk ini bus berbentuk susahnya yang lain ini gak terlalu penting ya jadi mungkin nanti bisa kita skip aja oke yang ini nanti di materi lain ini sebenarnya bukan di materi ini jadi kita skip nah ini yang penting di visibilitasnya kalau saya pilihnya jadwalkan jadi usahakan setiap hari itu minimal ada satu yang di upload jadi harus konsisten nah ini karena saya udah ada yang sebelumnya jadwalkan saya jadwalkan untuk tanggal 6 minimal setiap hari harus ada yang di upload kalau misalkan kita ada yang lupa apa kenapa sari itu nanti alogatma buat channel baru itu dia kurang suka gitu kan jadi dia suka pola jadi dia tahu kapan mesti dinaikin kapan mesti turunin jadi saya stick ke tiap jam 8 ini udah saya setting ke jam 8 ya oke kita lanjut nah ini lihat nih yang pakai metode-metode ini saya juga tes beberapa metode ya lihat view-nya selalu lebih banyak dibandingkan dengan yang apa polosan aja selamat menikmati selamat menikmati